Mari kita tutup kepala kita berdoa Tuhan Yesus Tidak ada kata yang dapat kami ucapkan Karena kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami Hari ini ketika kami berada di rumah Tuhan Buatlah agar kami dapat memahami isi hati Tuhan Agar melalui pemahaman itu Kami dapat benar-benar simpan dalam hati kami Dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari Pakailah hambamu dalam segala kelemahan dan keterbatasan hambamu ini Agar kiranya rahasia Tuhan dibukakan kepada seluruh jemaat Baik yang hadir di tempat ini Maupun yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing Kami berdoa kiranya roh kuduslah yang akan bekerja Roh kuduslah yang akan menolong Agar setiap telinga yang mendengar Itu benar-benar dapat memahaminya Dan dapat melakukannya dalam hidup mereka sehari-hari Kami bersyukur dan kami bersama-sama Membuka hati kami untuk firman yang akan kami pelajari bersama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Silahkan duduk kembali Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Kita berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesempatan Untuk kita bersama-sama dapat mempelajari Dan membenarkan firman Tuhan Tema kita hari ini adalah disertai Tuhan Saya mau bertanya dulu kepada satu-dua orang Apa sih pemahaman yang mengenai disertai Tuhan? Saya tanya dulu bagian yang masih muda Di sebelah kanan Apa sih pengertian disertai Tuhan bagi hidup seorang pemuda-pemudi? Disertai Tuhan itu bagaimana? Diarahkan Ya Diarahkan Diarahkan Baik Masih ada jawaban yang berbeda? Apa yang diperbuatnya berhasil Ya Apa yang diperbuatnya berhasil Apa yang diperbuatnya berhasil Ya Dia hidup seperti sebuah pohon di tepi di aliran air gitu ya Apa yang diperbuatnya berhasil Baik Yang di depan Apa yang kita pahami kalau disertai Tuhan itu seperti apa? Kira-kira Silahkan Bapak Ibu Salah seorang yang menjawab Jangan serentak Nanti saya tidak mengerti Silahkan Disertai Tuhan itu seperti apa menurut Bapak Ibu sekalian? Merasakan damai Oh merasakan damai Jadi kalau Saya merasakan damai Itu berarti Tuhan menyertai saya Kalau saya tidak merasakan damai Berarti Tuhan tidak Menyertai saya Begitu kira-kira ya Atau ada lagi Yang berbeda pemikiran Mengenai disertai Tuhan Dimampukan Oh dimampukan dalam situasi apapun Kalau tidak mampu Itulah tandanya ya Bahwa tidak disertai Tuhan Kalau mampu berarti Tuhan disertai Baik Mari Bapak Ibu sekalian Kita akan mempelajari dari satu tokoh Dalam perjanjian ulama Yang bernama Yaakub Mari kita melihat dalam kitab kejadian pasal 28 Kejadian pasal 28 Kita akan membaca Mulai dari ayat yang ke 10 Sampai ayat yang ke 22 Ini saya baca satu perikom Supaya kita dapat memahaminya Kejadian pasal 28 Kejadian adalah kitab yang terakhir dari Alkitab ya Kita pertama Dari Alkitab Mari kita lihat pasal yang ke 28 Ayat yang ke 10 Sampai ayat yang ke 22 Apabila Bapak Ibu sekalian sudah menemukannya Kita akan membaca secara bergantian Saya membacakan ayat yang genap Jerman sekalian membacakan ayat yang ganjir Mimpi Yaakub dibetal Maka Yaakub berangkat dari Gersheba Dan pergi ke Haran Tidak sampai di suatu tempat Dan terlalu di situ Karena anak-anakub terlalu terkena Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu Dan dipakai yang sekalian alas kepala Lalu memalikkan dirinya yang berkait itu Maka bermimpilah Ia Di bumi Ada didirikan sebuah tangga Yang ujungnya sampai di langit Dan tampaklah malaikat-malaikat alam Burun naik di tangga itu Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berkirman Akulah Tuhan Alam-Alam dan Nenek Yang menjelaskan ala Issa Tanah Tuhan Tuhan berbaik ini Akan berdiri kepadamu Dan berada keturunanmu Keturunanmu akan menjadi seperti debu bak Debu tanah banyaknya Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur Barat, utara, dan selatan Dan olehmu Serta keturunanmu Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Sesungguhnya aku menerkaikan kau Karena kau akan menginjikan kau Memanapun kau pergi Dan aku akan menerkaikan kau Kau kembali ke negeri ini Setelah kau tidak menjelaskan kau Mereka tetap melakukan apa yang ku janji Ketika Yaakub bangun dari tidurnya Dan berkatalah Ia Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini Dan aku tidak mengetahuinya Ia takutnya terkata Alam kadasian yang tempat ini Ini dikatakan dari rumah Allah Ini dikutu terbang sejata Keesokan harinya Pagi-pagi Yaakub mengambil batu yang dipakainya Sebagai alas kepala Dan menirikan itu menjadi tubuh Dan menuang minyak ke atasnya Ia takutnya Lalu bernasar lah Yaakub Jika Allah akan menyertai Dan akan melindungi aku Di jalan yang kutempuh ini Memberikan kepadaku roti untuk dimakan Dan pakaian untuk dipakai Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini Akan menjadi rumah alam Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku Akan selalu mempersembahkan Sepersepuluh kepadamu Baik, terima kasih Ada sekelompok orang Kristen Yang memiliki pemikiran Bahwa disertai Tuhan Itu adalah satu Hal yang sangat luar biasa Mengapa? Karena mereka berpikir Kalau Tuhan menyertai aku Maka aku jauh dari masalah Kalau Tuhan menyertai aku Berarti kalau aku sedang sakit Akan segera sembuh Kalau ada di antara saudara-saudaraku Atau aku pun jatuh miskin Akan segera dibangkitkan ekonomiku Sehingga menjadi kaya kembali Kalau aku sudah sekian lama Mencari teman hidup Maka kalau aku disertai Tuhan Teman hidup itu akan dihantarkan Tuhan Wah, pokoknya enak lah ya Ya, kalau disertai Tuhan itu Sepertinya betul-betul Tidak menginjak bumi lagi Karena indahnya Dan karena enaknya Namun Benarkah seperti itu Menurut Al-Qita Menurut ajaran Beberapa kelompok Dari kekristanaan Yaitu teori kemangmuran Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Itu tidak boleh Yang dikatakan miskin Sakit Susah Ya Jadi kalau menurut teori kemangmuran Maka saya ini Tidaklah disertai Tuhan Itu dah begitu ya Mengapa Istri saya sampai hari ini Masih bolak-balik sakit Ya Lalu bagaimana Kami belum memiliki keturunan Wah berarti tidak disertai oleh Tuhan Ini menurut pandangan Daripada teori kemangmuran Lalu bagaimana menurut Alkitab Mengenai hal ini Mari bersama-sama kita melihat Dari pengalaman Yaakub tadi Saya mau bertanya kepada semua Dari pengalaman Yaakub Disini Yaakub sebenarnya Sedang ngamahin Kok dia berada di Tengah hutan sendirian Ataupun di padang belantara sendirian Dan tidur Beralaskan Batu Ada di antara Bapak Ibu Sekalian memiliki Pengalaman seperti ini Atau tidak ada Ada apa sebenarnya dengan Yaakub Ya Lari Maksudnya support gitu Lari Maksudnya lari bagaimana Iya Itu kan lebih jelas Kalau lari Dibilangnya kan Apalagi kalau Kita dengar-dengar Dia kegemuan Oh berarti lagi support Dia lari dari Kakaknya Esau Mengapa dia lari Ya Karena dia Telah menipu Ayahnya Dan menipu Kakaknya Versi kita Abangnya Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan Siapa sebenarnya Yaakub Nah ini menjadi satu pertanyaan yang besar Nanti kita akan melihat Kalau Yaakub disertai Tuhan Berarti aku pun disertai Tuhan Walaupun nama aku bukan Yaakub Dan begitu ya Yaakub artinya Adalah Memegang tumi Maka diterjemahkan secara Akhirnya 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 Penipu Mengapa Diterjemahkan akhirnya Yaakub ini artinya penipu Karena ketika dia lahir Dengan Abangnya Esau Dia itu dari Katungan Ditariknya tumit Dipegangnya tumit Si Esau Si Esau Maka waktu Bidan Melihat itu Bidan pikir Akan ditariknya lagi Si Esau Kedalam Dia duduk Keluar Eh rupanya Salah Buatlah namanya Yaakub Begitu kira-kira Kita kena Tipu Kalau zaman sekarang Kena prank Gitu ya Jadi Dibuatlah namanya Yaakub Artinya Penipu Kalau begitu Ngeri juga ya Kalau buat nama Penipu Ada diantara nama Bapak ibu Sekalian yang Kita ketahui Apa artinya Jangan-jangan Kita gak tau Rupanya artinya Menjin Begitu ya Kita gak tau Ada yang tau Siapa namanya Apa artinya Pemuda-pemudi Ada yang tau Namaku ini Artinya ini Gak ada Enggak ada Sedihkan ya Yang di depan Ada yang tau Apa arti dari Nama bapak ibu Sekalian Iren Apa artinya Ya Damai Ini serem juga ya Kalau dia lagi Pusat Nah gak sesuai dengan Namanya Apalagi kalau Sedang galau gitu ya Banyak PR Ini gak sesuai lagi Dengan namanya Iren Damai Sejahtera Ada lagi Bapak-bapak mungkin Ada namanya Memiliki arti Gak ada ya Ini gak ada yang mau jujur Atau bagaimana Saya gak tau Iya Mari kita perhatikan Bersama-sama Yaakub Yaakub Ternyata artinya Adalah penipu Lalu kalau kita melihat Disini Yaakub telah Menipu ayahnya Ketika dia Menipu ayahnya Sebenarnya itu Keinginannya Atau keinginan siapa Itu berawal Dari keinginan Ibunya Namun Kemudian Itu juga menjadi Keinginannya Menipu Sebenarnya Bukanlah Keinginannya Tetapi Oleh karena Ada Dekin Nah itu Kalau zaman sekarang ya Ada yang Apa namanya nih Kalau bahasa Ada yang Membekah Bahasa yang Lebih sederhana Apa ya Ada yang Kira-kira Membantu dia Nanti kalau ada Apa-apa Aku yang akan Maju Jadi dia Merasa Dia juga Padahal Yaakub itu Bagaimana Bulunya Panjang-panjang Bulu badannya Lalu Esau bagaimana Esau itu Dari sejak Lahir Dia itu Sudah mulai Berbunuh Nampak kemerah-merahan Bulunya Dan bertambah Usianya Sudah seperti Berbunuh Semua badannya Sedangkan Esau Sedangkan Yaakub Itu licin Bayangkan Tidak ada Bulu Badannya Sama sekali Bisa ya Kembar seperti itu Satu berbulu Satu gak berbulu Ya Nah Bisa kita bayangkan Yang jauh Berbeda pun Bisa Akhirnya Disiasati Sehingga Bisa Meyakinkan Isa Bahwa Yaakub itu Adalah Esau Wah itu Saya pikir Ini Apa kita sebut Namanya Ibu Daripada Yaakub ini Kita sebut Orang yang Seperti apa Ya Wah ini kan Orang yang Sangat pintar Sekali Mengapa Karena Yaakub itu Tidak ada Bulu Tetapi Bisa dibuatnya Seperti Berbulu Sehingga Isa Ayahnya itu Yakin bahwa Yaakub ini Adalah Esau Makanya Waktu Yaakub menghadap Ayahnya Ayahnya Berkata Seperti apa Dia raba-raba Badannya Karena Isa Waktu itu Sudah buta Dia raba-raba Badannya Yaakub Badan-badan Esau Suara-suara Yaakub Tetapi Dia bisa tertipu Loh itu Betul-betul Memang membutuhkan Satu strategi Yang luar biasa Kalau sekarang ini Kan melalui media sosial Canggih ya Canggihnya bagaimana Saya masih muda Saya masukkan foto Lalu tiba-tiba Bisa dimunculkan Yaitu wajah Sudah tua Maka Saya berasumsi Maka saya berpikir Oh beginilah nanti Foto saya Kalau sudah tua Kan gitu ya Nah ini kan Orang-orang pintar Ini semua Lalu Dia seorang pria Di kota kati Eh bisa muncul Jadi Wanika Wah ini kan Semua adalah Kita katakan Teknologi yang canggih Tetapi Taukan kita Pada zaman itu Belum ada Teknologi yang canggih Tetapi Ternyata Ibunya Yaakub Yang bernama Ripka Telah berhasil Membuat Dia itu Satu peran Yang luar biasa Maka saya sebut Dia ini adalah Seorang sutradara Yang sangat Hebat Sehingga dia Bisa menipu Yang itu Isak Suaminya Melalui Yaakub Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita memperhatikan Dari Pengalaman Yaakub ini Maka kita bisa melihat Bahwa Yaakub sekarang Berada dalam Kelarian Dia pergi Dari Beersheba Menuju Ke satu tempat Dimana dia akan Berjumpa Dengan tulangnya Dengan mamanya Mamanya Bernama Laban Kalau Beersheba Dia pergi Menjumpai tulangnya Si Laban Kan gitu ya Dia pergi Menjumpai tulangnya Si Laban Tapi bukan Mereganya Si Tumoran Kan gitu ya Tapi dia Pergi oleh Karena apa Karena alasannya Mencari Paribat Kan gitu ya Mencari Paribat dari kampung Bukan dari Bandung Dia mencari Paribat Kampung Haran Maka Kalau kita Memperhatikan Dia berangkat Kesana Maka Ketika Dia bercapai Menurut Sejarahnya Yaakob Yaakob dari Beersheba Menuju ke Saharan Dia sudah menempuh Perjalanan Satu hari Dan itu sejauh Seratus kilometer Telah ditempuhnya Dalam satu hari ini Mengapa dia menempuh Perjalanan yang jauh Berarti ini Jalan cepat dia Mengapa Karena takutnya Kepada Esau Jangan-jangan Abangku dari belakang Mengikuti aku Dan mau Membunuh aku Maka ketika Yaakob berada Dalam ketakutan Sekarang Dia sudah Capek Maka Waktu pun Sudah mulai gelap Maka pada saat itu Dia mencari Tempat tidur Maka dia Tidak menemukan Springbed Maka ada Batu Batu pun jadi Maka batu itu Dipakainya Sebagai alas Untuk tidur Dan ternyata Pada saat dia tidur Tuhan Menjumpai Dik Pada saat Yaakob Sedang tidur Tuhan Menjumpai Dik Jadi Pengalaman Daripada Tokoh-tokoh Dalam altitab Berbeda-beda Ada yang Dijumpai Tuhan Ketika Sedang Melakukan Pekerjaannya Ada yang Dijumpai Tuhan Ketika Dia Sedang Tidur Jadi Pemuda-pemudi Bagaimana ini Marilah Banyak-banyak Tidur ya Supaya Barangkali Tuhan Menjumpai Ketika Sedang Tidur Begitu Ingat Ini konteksnya Perjanjian lama Tuhan masih Memakai Cara dalam Perjanjian lama Salah satu Adalah Melalui Mimpi Tetapi Dalam Perjanjian baru Tuhan Tidak Memakai Lagi Mimpi Sebagai Alat Untuk Berbicara Kepada Manusia Lalu Kalau kita Memperhatikan Yaakub Sedang Berada Dalam Ketakutan Maka Ketika Dia Berada Dalam Ketakutan Itu Tuhan Menjumpai Dia Maka Tuhan Memperkenalkan Diri Kepadanya Yaitu Akulah Tuhan Allah Abraham Nenekmu Dan Allah Isa Jadi Kalau kita Memperhatikan Disini Tuhan Nanti Berjanji Kepada Yaakub Bahwa Aku Menyertai Engkau Kalau kita Melihat Disini Ada Satu Ketakutan Yang Besar Yang Sedang Dialami Oleh Yaakub Pada Saat Itu Tuhan Berjanji Akan Menyertai Dia Dan Tuhan Berjanji Akan Melindungi Dia Kira-kira Tenangkah Hatinya Tenang Kira-kira Bapak Ibu Kalau kita Lagi Berada Dalam Ketakutan Besar Maka Tuhan Berkata Jangan Takut Kira-kira Kita Ketakutan Atau Tenang Kalau Kita Mengenal Tuhan Pasti Kita Akan Tenang Ketika Tuhan Berkata Jangan Takut Ternyata Kalau kita Melihat Di dalam Alkitab Ketakutan Itu Bisa Hilang Ketakutan Itu Bisa Dikalahkan Ketika Hadir Tuhan Kalau Barangkali Hari ini Ada diantara Bapak Ibu Sekalian Berada Dalam Ketakutan Mengenai Masa Depan Bahkan Mengenai Masa Lalu Ini Ketakutannya Yang mengenai Masa Lalu Mengapa Karena Dia sudah Melakukan Satu Kesalahan Di Masa Lalu Kesalahan Yang dilakukannya Itu Berakibat Saya Tidak Tahu Diantara Bapak Ibu Sekalian Apakah Ada Diantara Bapak Ibu Yang Mengalami Ketakutan Oleh Karena Kesalahan Yang Pernah Dilakukan Di Masa Lalu Tetapi Kalau kita Melihat Dari Yaakub Maka Yaakub Bisa Tenang Ketika Di Tengah Ketakutan Itu Tuhan Berkata Aku Menyertai Engkau Lalu Bagaimana Dengan Masalah Yaakub Selesai Pada Saat Itu Ketika Tuhan Berkata Aku Menyertai Engkau Aku Melindungi Engkau Maka Selesai Masalahnya Langsung Esau Kok Aku Mau Bunuh Adikku Sendiri Wah Ini Hal Agak Bagus Maka Dia Langsung Sadar Dia Bertorban Begitu Iya Selesai Masalahnya Tidak Maka Sekarang Dia Berangkat Dia Pergi Menuju Yaitu Tempat Pamannya Ketika Sudah Berada Di Sana Maka Apa Yang Terjadi Yang Bekerja Di Sana Selama 7 Tahun Untuk Mendapatkan Rahet Paribannya Ataupun Impalnya Lalu Ternyata Bagaimana Selesai Masa 7 Tahun Itu Maka Akan Diadakan Pesta Pernikahan Eh Diadakanlah Pesta Eh Tetapi Ternyata Laban Telah Menipu Yaakob Dimana Penyertanku Tuhan Berjanji Akan Melindungi Akan Menyertai Kenapa Sekarang Yaakob Kena Tipu Bangun Pagi-pagi Betapa Kagetnya Dia Bukan Rahel Yang Didapatinya Di Kamar Itu Ternyata Leo Bagaimana Menurut Kita Tuhan Berjanjikan Menyertai Sekarang Kenapa Dia Kena Tipu Kenapa Tuhan Biarkan Kenapa Pada Saat Itu Tuhan Tidak Berkata Kepadanya Yaakob Yang ada Di kamarmu Itu Bukan Rahel Itu Lea Kau Kena Tipu Balik Kata Akan Bisa Kenapa Sekarang Tuhan Berjanji Menyertai Lalu Tuhan Sepertinya Sedang Membiarkan Bukankah Bukankah Seharusnya Tuhan Memperingatkan Dia Supaya Dia Tidak Kena Tipu Berhentikah Masalah Sampai Disitu Tidak Maka Akhirnya Laban Berkata Di daerah Kami Ini Tidak Patut Apabila Adiknya Duluan Menikah Daripada Kakak Maka Sekarang Bekerja Padaku Tujuh Tahun Lagi Maka Sekarang Selesaikan Dulu Masa Tujuh Hari Pesta Itu Setelah Itu Kau Bekerja Padaku Tujuh Tahun Lagi Untuk Mendapatkan Rahe Maka Untuk Mendapatkan Dua Istri Aku Bekerja Selama 14 Tahun Lalu Untuk Mendapatkan Upan Aku Bekerja Pada Laban Selama 6 Tahun Lagi Dan Taukah Kita Ternyata Yaakub Kena Tipu Lagi Berapa Kali Sepuluh Kali Dia Ditipu Mertuanya Dalam Hal Upan Wah Sedih Kali Kali Menipu Itu Ternyata Tetangga Kita Kira Kira Berat Enggak Berat Juga Tetangga Apalagi Tetangga Itu Adalah Idola Kan Begitu Ditipu Lagi Aku Bagaimana Ini Menurut Bapak Ibu Sekalian Sepuluh Kali Pamannya Menipu Dia Ada Di antara Bapak Bapak Yang Ditipu Oleh Mertua Ada Pasar Pernah Kena Tipu Sepuluh Kali Oleh Mertua Jangan Takut Sama Ibu Kalau Memang Ada Bilang Aja Kalau Bapak Bapak Pernah Kam Ditipu Oh Gak Ada Bukan Karena Hadir Disini Oh Bukan Baik Ibu Sepuluh Kali Ditipu Oleh Mertuanya Sendiri Sangat Menyedihkan Kalau Sekali Udah Gak Bapak Dua Kali Biasa Kan Gitu Ya Karena Udah Pernah Sekali Dua Kali Udah Lagi Tapi Sepuluh Kali Apakah Ibu Akhirnya Barus Gendam Lalu Dia Ceritakan Kepada Istri Dan Anak 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 Lalu Sama Istrinya Kurang Aja Rekali Bapak Mere Lihat Sepuluh Kayak Ditipu Begitu Katanya Dia Tidak Menyalahkan Mamannya Dia Juga Tidak Menyudutkan Istrinya Juga Dia Tidak Menanamkan Kebencian Kepada Anak Anak Terhadap Mertuamu Berapa Banyak Pada Hari-hari Ini Orang Tua Menanamkan Kebencian Kepada Anak 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 Karena Dia Dirungi Dikecilkan Direndahkan Dipikna Betul ya Bapak Ibu Sekalian Betul Atau Saya Salah Ada diantara Bapak Ibu Yang Sudah Menanamkan Kebencian Kepada Anak Anak Mana Pernah Menanamkan Kebencian Maksudnya Menceritakan Kembali Kepada Dia Lihat Perlakuan Itimu Itu Dirimu Itu Tiga Itu Sudah Menanamkan Namanya Kau Lihat Mama Bagaimana Buat Surat Mama Ini Tapi Tapi Sudah Tapi Sebenarnya Dia Sedang Menanamkan Kebencian Yakub Tidak Demikian Yakub Disertai Tuhan Iya Dia Disertai Tuhan Masih Bisa Kena Tipu Iya Masih Bisa Kena Tipu Jangan Kita Pikir Kalau Disertai Tuhan Waduh Semua Yang Kita Buat Berhasil Jual Telor Berhasil Jadi Agen Telor Kan Gitu Jual Semangka Berhasil Jadi Agen Semangka Apapun Yang Kita Perbuat Berhasil Nanam Cabai 50.000 Batak Berhasil Apapun Yang Kita Buat Berhasil Begitukah Disertai Tuhan Eh Bagaimana Yang muda Muda Begitu Disertai Tuhan Bekerja Nanti Maka Setiap Tahun Naik Terus Jabatannya Sehingga 10 tahun Bekerja Sudah Menjadi Direktur Tambah 5 tahun Lagi Direktur Utama Begitu Disertai Tuhan Maka Semua Akan Lancar Aman Nyaman Jual Ikan Teri Kan Begitu Ya Maka Menjadi Agen Ikan Teri Di Seluruh Sumatera Utara Wah Sehingga Penghasilan Satu Hari Bisa Menghasilkan Satu M Enak Enak Kalau disertai Tuhan Ini Betul Kan Bagaimana Mari Disertai Tuhan Enak Bagaimana Enak Atau Enggak Jadi Youtuber Kan Gitu Ya Langsung Gitu Yang subscribe Itu 50 juta Orang 5 tahun Kemudian Jadi 100 juta Orang Begitu Ternyata Tidaklah Seperti Itu Disertai Tuhan Artinya Kalau Dalam Bahasa Indonesia Kalau Kita Melihat Kata Disertai Itu Berarti Bagaimana Ya Disertai Tuhan Berarti Tuhan Itu Ikut Serta Ataupun Tuhan Itu Bersama Sama Dengan Kita Menemani Kita Mendampingi Kita Bukan Tuhan Itu Membuang Semua Masalah Kita Bukan Tuhan Menghancurkan Segala Persoalan Kita Bukan Tuhan Menaikkan Langsung Ekonomi Kita Lalu Yang Bagi Masih Setudi Wah Dia Langsung Terus Peringkat Pertama Peringkat Pertama Peringkat Pertama Juara Umum Juara Umum Juara Umum Ip Nya Empat 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 Sampai Dos Mumpul Pening Begitukah Disertai Tuhan Jangan Nanti Kita Pikir Disertai Tuhan Itu Lancar Semua Tidak Disertai Tuhan Berarti Allah Bersama Sama Dengan Kita Ketika Kita Menghadapi Persoalan Itu Allah Ada Disitu Walaupun Yaakub Kena tipu Allah Ada Disitu Sehingga Yaakub Itu Dimampukan Oleh Tuhan Untuk Menghadapi Masalah Ini Kalau nanti Kita Melihat Juga Mengenai Perjalanan Hidup Yusuf Anak Dari Yaakub Dia Disertai Tuhan Disertai Lalu Waktu Tuhan Menyeretai Dia Bagaimana Dia Bertambah Kaya Jadi Bagaimana Siapa Yang Bertambah Kaya Potipar Yang Disertai Tuhan Siapa Yang Menjadi Kaya Silaban Wah Dia Gak Kaya Yang Kaya Orang Lain Ini Menyedihkan Berbeda Kalau Disertai Tuhan Begitu Yang Kaya Bukannya Aku Yang Kaya Siapa Silaban Bertuanya Yang Kaya Bukan Yusuf Tetapi Siapa Potipar Tuhannya Coba Wah Berarti Disertai Tuhan Ini Seperti Apa Kok Bukan Kita Yang Jadi Kaya Orang Lain Yang Kaya Melalui Kita Coba Kita Yang Bekerja Orang Lain Yang Kaya Pasti Saya Pikir Bapak Pasca Senang Kali Kalau Memiliki Anggota Seperti Ini Mempekerjakan Anggota Lima Seperti Ini Waduh Senang Kali Ya Bapak Pasca Ya Tercapailah Cita Cita Menjadi Agen Ikan Teri Di Seluruh Sumater Utara Karena Satu Bisa Menghendal Semua Pekerjaan Bayangkan Pekerjaan Yang mudah Dan yang Susah Dia Yang Kerjakan Semua Tapi Yang Kaya Bukan Dia Wah Luar Biasa Kalau Di Gereja Ini Banyak Yang Disertai Tuhan Bagaimana Ini Wah Pasti Gak muat Lagi Gereja Ini Betul Ya Gak muat Lagi Gereja Ini Makanya Dibangun Di Sebelah Oh Itu Tanda Tanda Disertai Tuhan Begitu Bapak Ibu Makanya Sudah Gak muat Lagi Disini Sedang Dibangun Di Samping Mungkin Lima Tahun Lagi Kita Gak Tahu Gak Muat Lagi Maka Nanti Dibeli Lagi Tanah Yang Sebelah Diganden Disatukan Lagi Gitu Bagaimana Bagaimana Berdampak Iya Jadi Kalau Gereja Menenggar Disertai Tuhan Berarti Begitu Maria Berarti Kalau Disertai Tuhan Enak Lancar Dosen Hatinya Dilebutkan Tuhan Suskripsi Lancar Orang Mempersiapkan Berbulan Bulan Ini Cukup 6 hari Selesai Begitu Ternyata Enggak Loh Bagaimana Ini Disertai Tuhan Kok Susah Susah Kita Ini Apa Sebenarnya Perang Allah Kan Sebenarnya Perang Allah Mendampi Itu Untuk Mempermudah Betul Bapak Ibu Bagaimana Ibu Bria Bagaimana Yakin Ya Kam Disertai Tuhan Jadi Bagaimana Ini Berarti Kam Bakal Menjadi Oh Suka Dan Duka Tetap Bersama Dengan Tuhan Gitu Is Witi Sekali Jadi Kalau Kita Memperhatikan Di Dalam Hal Kita Tuhan Menyertai Bukan Berarti Tuhan Membuang Semua Masalah Di Depan Kita Lalu Lancar Perjalanan Hidup Kita Bayangkan Kalau Di Satu Sekolah Ternyata Kita Katakan Di Satu Sekolah Ada Lima Orang Yang Disertai Tuhan Di Satu Kelas Bagaimana Lima Lima Bisa Menjadi Juara Satu Semua Kan Gak Mungkin Betul Ya Kan Gak Mungkin Lima Lima Juara Satu Pasca Inilah Dia Juara Umum Lalu Ada Lagi Yang Disertai Tuhan Satu Kelas Dengan Pasca Juara Satu Lagi Maka Guru Berkata Karena Lima Lima Sama Semua Pintarnya Maka Sekarang Kita Buat Lima Lima Menjadi Juara Satu Tidak Pernah Kejadian Itu Yang Ada Keluar Dikeluarkan Dari Pemikiran Seperti Ini Nah Jemaat Yang Dikas Tuhan Disertai Tuhan Ada Allah Yang Bersama Sama Dengan Kita Allah Itu Tidak Meninggalkan Kita Tetapi Allah Itu Sama Seperti Seorang Ayah Yang Menemani Yang Bersama Sama Bukan Berarti Kalau Seorang Ayah Ataupun Ibu Bersama Sama Dengan Anaknya Maka Anaknya Tidak Pernah Jatuh Ada Pengalaman Ibu Ibu Disini Yang Sudah Punya Anak Anaknya Dari Kecil Mulai Belajar Jalan Gak Pernah Jatuh Sampai Hari Ini Ada Ibu Ibu Mengapa Apa Peran Ibu Ibu Berarti Ibu Kurang Bertanggungjawab Ini Bagaimana Pernah Enggak Pernah Dia Jatuh Ada Pengalaman Ibu Disini Pokoknya Selama Aku Sebagai Seorang Ibu Bertanggungjawab Penuh Anakku Takkan Biar Dia Sampai Jatuh Tergeletak Begitu Dia Mau Jatuh Oh Gisir Lima Anak Gitu Terang Ribunya Mati Terlalu Besih Kalau Tidak Jatuh Anak Tidak Kuat Makanya Biar Real Itu Biar Tidak 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 Yang dikasih oleh Tuhan Seringkali Banyak Pemikiran Orang-orang Tristan Salah Total Mengenai Disertai Tuhan Banyak Kali Kita Tidak Paham Kita Pikir Disertai Tuhan Itu Enak Semua Lancar Semua Kalau Sampai Yang tua Disertai Tuhan Jadi mudah Menakutkan Betul Ya Lalu Yang mudah Bagaimana Jadi anak-anak Kan Gitu Jadinya Tidak Ada Seperti Itu Tuhan Tidak Pernah Berjanji Membuat Segala Sesuatu Menjadi Lancar Tapi Yang Tuhan Janjikan Adalah Tuhan Menyertai Tuhan Berjanji Kepada Rasul-rasul Ketika Tuhan Terangkat Maik ke Sorga Untuk Menyertai Mereka Tuhan Berjanji Tidak Berjanji Tapi Mengapa Rasul-rasul Mati-mati Petrus Disalibkan Dan Dia Minta Posisinya Terbalik Kalau Orang Disalibkan Biasanya Seperti Ini Dia Minta Salib Itu Dibalikkan Thomas Dirajam Didik Dia Yakobus Dibunuh Rasul-rasul Mengalami Begitu Banyak Penderitaan Bapak Ibu Sekalian Bukankah Tuhan Menyertai Mereka Siapa Di antara Kita Yang berani Berkata Tuhan Tidak Menyertai Mereka Tuhan Menyertai Mereka Tapi Bukan Berarti Disertai Tuhan Semuanya Menjadi Baik Dan Lancar Tidak Allah Mengizinkan Masalah Itu Membentuk Kita Melatih Kita Bukan Allah Membuah Masalah Itu Tetapi Allah Mengizinkan Masalah Itu Untuk Membentuk Kita Melatih Kita Bergantung Kepada Dia Kalau Kita Melihat Mengenai Yakob Sampai Dalam Pasal Lenda 35 Maka Disini Yakob Sudah Kembali Lagi Ke Beden Ketempat Dimana Pertama Sekali Tuhan Berbicara Kepada Dia Dari Pasal 28 Maka Dalam Pasal 35 Silahkan Salah Seorang Membaca Ayat Yang ketiga Dengan Suara Keras Marilah Kita Bersiap Dan Pergi Ke Beten Aku Akan Membuat Misbah Disitu Bagi Allah Yang Telah Menjawab Aku Pada Masa Kesesakanku Dan Yang Telah Menyertai Aku Di Jalan Yang Kutubu Terima Kasih Jemaat Yang Dikasih Oleh Tuhan Sekarang Dalam Pasal 35 Yakob Disuruh Kembali Oleh Tuhan Diperintahkan Untuk Ke Beten Kenapa Karena Pada Saat Itu Yakob Berada Di Siken Apa Yang Terjadi Di Siken Dina Anak Yakob Satu-satunya Berkuan Diperkosa Oleh Siken Anak Daripada Raja Yang Anissa Lalu Karena Siken Mencintai Dina Dina Maka Dia Mau Melamar Dina Sekarang Ketika Mendengar Bahwa Adik-adiknya Telah Dinodai Oleh Siken Maka Anak-anak Yakob Tidak Terima Berapa Anak Yakob Berapa Anak Yakob Pada Saat Itu Bapak Ibu Ya Sebelas Laki-Laki Betul Siapa Yang Mau Jawab Dengan Penuh Keyakinan Berapa Anak Yakob Pada Saat Ada Ada Berapa Anaknya Yang Laki-Laki Sebelas Yang penuh Keyakinan Jangan Ranggu-Ranggu Menjawabnya Bagian Sini Berapa Sebelas Sebelas Baik Ternyata Jawabannya Benar Sebelas Anak Yakob Karena Nanti Kemudian Setelah Peristiwa Ini Akan Melahir Anaknya Satu lagi Melalui Rahet Itulah Nanti Benyamin Maka Total Anaknya Laki-Laki Ada 12 Orang Satu Perempuan Kalau Kita Memperhatikan Abang-abangnya Dina Tidak Terima Dengan Peristiwa Itu Maka Apa Yang Mereka Perbuat Mereka Membuat Satu Siasan Ketika Sikem Dengan Orang Tuh Yang Datang Melamar Dina Maka Mereka Pemberkata Kami Tidak Bisa Terima Kalau Kita Ini Menjadi Yaitu Keluarga Apabila Semua Laki-Laki Ada Di Tidak Disunat Maka Aturannya Apa Harus Disunat Setiap Laki-Laki Harus Disunat Lalu Mereka Menyempakati Dan Semua Laki-Laki Di Kota Sikem Disunat Tetapi Pada Hari Yang Ketiga Apa Yang Terjadi Dua Abangnya Dina Pergi Kota Sikem Membunuh Setiap Laki-Laki Yang Ada Disana Dua Dua Orang Membunuh Laki-Laki Satu Kota Kita Katakan Saya Tiga Harus Laki-Laki Dua Orang Siapa Nama Abangnya Siapa Nama Abangnya Ternyata Jawabannya Tidak Tahu Simeon Dan Lewi Dua Abangnya Tidak Bisa Menerima Mereka Pergi Pada Hari Yang Ketiga Ketika Laki-Laki Yang Setelah Disunat Berada Dalam Kesakitan Maka Pada Hari Itu Mereka Membunuh Laki-Laki Itu Menjarah Kota Itu Dan Sekarang Yakub Bagaimana Takut Kenapa Takut Yakub Kenapa Takut Bukannya Dua Anaknya Berhasil Membunuh Laki-Laki Satu Kota Hebat Prestasi Besar Kenapa Yakub Enggak Bang Yakub Kenapa Enggak Berkata Puji Tuhan Hebat Kali Nanti Kita Potong Satu Kambing Untuk Kalian Begitu Harus Diberi Hadiah Tetapi Yakub Ketakutan Mengapa Karena Jangan Sampai Nanti Orang-orang Yang Ada Di Kota Lain Bersatu Untuk Membunuh Mereka Jumlah Mereka Sangat Sedikit Jumlah Mereka Masih Puluhan Memelawan Ribuan Puluhan Ribuan Habislah Cerita Itu Yang Ditakutkan Yakub Maka Akhirnya Apa Di Tengah Tengah Yakub Berada Dalam Kadang Takut Tuhan Kembali Hatir Berbicara Kepada Dia Pergilah Ke Beta Maka Ketika Yakub Mendengar Firman Itu Dia Taat Maka Sekarang Dia Berkata Kepada Seluruh Anggota Yang Ada Di Rumahnya Dia Berkata Marilah Kita Bersiap Dan Pergi Ke Beta Aku Akan Membuat Besbah Disitu Bagi Allah Yang Telah Menjawab Aku Pada Masa Kesesakanku Dan Yang Telah Menyertai Aku Di Jalan Yang Kutemuh Berarti Yakub Mengetahui Yakub Menyadari Bahwa Dia Disertai Oleh Tuhan Kita Tahu Enggak Bahwa Kita Disertai Tuhan Ada Di Antara Pemuda Pemuda Yang Berkata Saya Disertai Tuhan Coba Bapak Tangan Ada Wah Di Sebelah Kiri Bapak Bapak Adakah Yang Berkata Saya Disertai Tuhan Bagaimana Bapak Bapak Ada Bapak Bapak Wah Bapak Bapak Disini Betul Betul Baik Hati Rendah Diri Bukah Rendah Hati Rendah Diri Bagaimana Bapak Bapak Wah Ada Jawaban Yang Di Depan Ada Yang Berkata Saya Disertai Tuhan Terluti Banyak Kalimah Salah Yang Saya Hadapi Bagaimana Bapak Bapak Saya Yaku Saya Disertai Tuhan Karena Dalam Hingga 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 Jadi Dalam Hingga Hingga Hari Selasa Bapak Si Gabriel Sakit Awalnya Satu hari 6 kali Kejang Nah itu Tak Ya Kami Tak Ngerti Jadi Malah Sudah Mulai Sakit Tak Sadar Jadi Kami Berupat Anak Ketika Kejang Kami Dusuk Saya Dengkalanya Si Gabriel Muka Mulutnya Karena Berkejang Si Marta Dari Pakinya Gitu Anak Saya Dipegang Tangannya Jadi Itu Pada saat Itu Ujan Reras Jadi Saat Itu Kami Bingung Jadi Saya Takut Gitu Jangan Nanti Dipanggil Tuhan Jangan Saya Berdoa Tuhan Kukulah Tanik Segala Tadi Dokter Segala Saya Tuhan Ketika Itu Kusuk Kusuk Gitu Sudah Enggak Kejang Lagi Sekentar Lagi Kejang Lagi Gitu Jadi Gitu Sampai Pagi Gitu Jadi Pagi Pagi Saya Kepajak Mungkin Dari Sadar Gitu Jadi Hari Rabu Saya Kepajak Kenapa Saya Sudah Sadar Bapak Belum Bum Kok Sudah Sadar Dari Tadi Malam Sampai Pagi Tidak Sadar Jadi Jam 10 Sudah Bapak Kelum Akhir Jam 12 Saya Kelum Saya Musuh Saya Berdoa Saya Saya Tolong Parah Tuhan Perlindunganku Saya Tidak Mengerti Karena Rumah Sakit Penang Takut Covid Pula Isolasi Itu Ketak 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 Setelah Itu Saya Surah Anak Saya Kamu Ajar Jam Pajak Maha Di ruang Tidak Mau Jadi Saya Jam 2 Ke Pajak Itu Jam 2 Di Pajak Itu Di Tidak Hari Saya Berhungur Tuhan Saya Takut Kalau Rumah Sakit Takut Kemana Takut Saya Takut Tuhan Bagaimana Ini Itu Jadi Pada Saat Itu Saya Pasang Lagu Rohani Pada Saat Itu Lagu Rohani Itu Di Saat Badai Menerkam Dimana Tidak Ada Ketolongan Jadi Tuhan Sama Seperti Bucara Berdiri Lagu Badan Itu Saya Tidak Berani Tuhan Bagaimana Berdiri Sementara Ini Ngeri Ketak Tidak 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 Ada Satu Bicik Penobat Kedalam Gitu Karena Kami Taruh Air Garam Sama Air Gula Itu Adalah Disuap Disuap Berdua Hali Tidak Sadar Berdiri Di Atas Badan Itu Saya Tidak Sanggup Tuhan Berdiri Jadi Saya Katakan Saya Berdiri Di Atas Badan Sekalipun Badan Ini Sangat Sangat Mengerikan Ketika Saya Katakan Saya Berdiri Tuhan Di Atas Badan Ini Supaya Terbang Tinggi Saya Katakan Saya Berdiri Di Itu Pada Itu Jangan 3 Sore Dan Akhirnya Jangan 5 Sore Anak Saya Diliang Mak Bapak Tadi Sudah Sadar Jadi Disitu Saya Lihat Ketiga Iman Kita Ketiga Badi Datang Bapak Kita Mau Berdiri Dan Saya Katakan Saya Berdiri Tuhan Dia Terbadi Supaya Melihat Kemuatan Jadi Yang Saya Lihat Iman Saya Ketiga Kita Bila Ya Dalam Badi Sekalipun Disitu Tuhan Menolong Jadi Ketiga Anak Saya Sadar Bapak Tadi Saya Duduk Kebawah Saya Menangis Terima Kasih Tuhan Di Saat Badi Itu Menangis Itu Nyata Saya Elam Dan Saya Sudut Menangis Terima Kasih Tuhan Rupanya Saya Sangat Bersyukur Di Badi Sekalipun Engkau Badi Pertolongan Dan Setelah Sudah Bisa Duduk Berjaran Dan Sekarang Sudah Sehat Tidak Ada Satupun Obat Masuk Itu Luar Biasa Yang Sudah Tidak Sabarkan Bini Total Akhirnya Tidak Ada Obat Satupun Itu Hanya Masar Tuhan Jadi Itulah Kenyataan Tuhan Yang Saya Rasakan Terima Terima Kasih Jadi Tuhan Menyertai Ketika Tuhan Menyertai Kembali Lagi Kita Melihat Bukan Berarti Penyakit Langsung Sembuh Pada Saat Didoakan Langsung Lompat Dia Berdiri Maka Semua Jadi Kaget Kaget Tuhan Menyertai Berarti Tuhan Menemani Mendampiki Kita Melatih Kita Supaya Kita Benar Benar Melihat Dan Mempercayai Dia Sebenarnya Sehingga Ada Kebergantungan Seperti Seorang Anak Terhadap Ibunya Ataupun Orang Tuhan Jemaat Yang Dikasih Oleh Tuhan Kalau Kita Melihat Melalui Pengalaman Yakub Allah Menyertai Yakub Bukan Berarti Allah Meniadakan Semua Masalah Yang Dihadatinya Tetapi Allah Akhiris Itu Menolong Dia Dia Berada Dalam Ketakutan Maka Tuhan Suruh Pergi Ketika Tuhan Memerintahkan Yakub Pergi Ke Betel Dan Dia Melakukan Maka Apa Yang Terjadi Ketika Dia Tahan Maka Ada Sesuatu Yang Terjadi Dari Ayat Yang Kelima Sesudah Itu Berangkatlah Mereka Dan Kedasiatan Yang Dari Allah Meliputi Kota Kota Sebeliling Mereka Sehingga Anak Anak Yakub Tidak Dikejar Anak Anak Yakub Simeon Dan Lewi Telah Membunuh Laki-laki Satu Kota Sekarang Tentunya Kota-kota Yang Ada Di Sekeliling Yang Akan Mengejar Mereka Dan Berusaha Membalaskan Dendam Namun Ketika Yakub Melakukan Firman Tuhan Maka Sekarang Apa Yang Terjadi Kedasiakan Yang Daripada Tuhan Meliputi Kota-kota Di Sekeliling Di Sikem Itu Sehingga Orang Jadi Takut Takutnya Bagaimana Mungkin Tuhan Membuat Pemikiran Mereka Dua Orang Saja Bisa Membunuh Satu Kota Bagaimana Kalau kita Bersekutu Ternyata Mati Kita Semua Dibunuh Jadi Mereka Pun Tidak Jadi Mengadakan Pengejaran Terhadap Yakub Dan Keluarga Apa Yang Membuat Itu Tuhan Di Tengah-tengah Masalah Itu Hadir Tuhan Yang Membuat Rasa Takut Itu Menjadi Semakin Hari Semakin Hari Semakin Hari Semakin Hari Semakin Mengecil 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 Bukan Berarti Kita Tidak Punya Rasa Takut Yakub Punya Rasa Takut Banyak Rasa Takut Ini Bukan Rasa Takut Yang Kedua Yang Dia Alami Maka Maka Nanti Selanjutnya Apa Yang Terjadi Dia Takut Bertemu Dengan Esau Kakaknya Dia Takut Dia Takut Dimunuh Maka Dia Kirim Utusan Duluan Lalu Utusan Itu Berkata Apa Kakak Esau Telah Datang Bersama Dengan Robongan Sekitar 300 Orang Bagaimana Ketakutan Karena Dia Berpikir Berarti Kakakku Datang Untuk Membunuh Aku Mengapa Dia Datang 300 Orang Coba Takut Tapi Di Tengah Ketakutan Itu Ada Allah Yang Menyertai Ada Allah Yang Mendampingi Dia Menuntun Dia Melantih Dia Sehingga Dia Akhirnya Mengalahkan Rasa Takut Kalau Tuhan Tidak Menyertai Maka Rasa Takut Itu Akan Menguasai Kalau Rasa Takut Itu Menguasai Apa Yang Akan Terjadi Apa Kira-kira Yang Akan Terjadi Bapak Ibu Itu Nanti Tidak Jauh Berbeda Dengan Artis Korea Kaya Cantik Ganteng Berpengar Terkenal Apa Kurangnya Betul Ya Kalau Menurut Marihok Tidak Kurangnya Kan Tidak Tidak Mengapa Mengapa Hal itu Bisa Terjadi Saya Yakin Ya Aku pun Kalau Tidak Disertai Tuhan Dia Juga Akan Melakukan Hal Yang Sama Karena Tapi Disertai Tuhan Berarti Tuhan Mempukkan Kita Menghadapi Berbagai Masalah Situasi Yang Sangat Sulit Sekalipun Ada Allah Yang Mendampingi Kita Melatih Kita Supaya Benar-benar Bergantung Berharap Kepada Dia Amin Sedikit Dipaksa Ya Supaya Kita Memahami Kalau Begitu Menjadi Pertanyaannya Mau Kita Disertai Tuhan Yang Mudah-mudah Mau Kita Disertai Tuhan Yang Mudah-mudah Tidak Sesuai Dengan Usianya Mau Disertai Tuhan Ini Sudah Seperti Orang Tua Pula Kalau Kita Tidak Disertai Tuhan Mengerikan Dengan Kita Kita Akan Berjalan Dengan Pikiran Kita Kita Akan Berjalan Dengan Ambisi Kita Di Tengah-tengah COVID-19 Melanda Dunia Kalau Tuhan Tidak Menyertai Habis Tidak Ada Pengharapan Orang Yang Tidak Memiliki Pengharapan Itu Bagaikan Rumah Yang Kita Katakan Tidak Ada Tiang Kalau Tidak Ada Hujan Beras Tidak Ada Angin Kencang Dia Sepertinya Berdiri Begitu Enak Tetapi Begitu Datang Badai Begitu Datang Angin Kencang Apa Yang Terjadi Rumah Itu Akan Segera Roboh Bahkan Kita Tidak Menemukan Lagi Bekas Bekas Jemaat Yang Dikas Yoleh Tuhan Hari Ini Melalui Firman Yang Kita Pelajari Disertai Tuhan Marilah Bersama Sama Kita Datang Kepada Tuhan Berkata Tuhan Tolong Aku Sertai Aku Karena Tanpa Tuhan Aku Tidak Ada Apa Apanya Jangan Kita Pernah Berpikir Kalau Kita Mendapatkan Kekayaan Kita Mendapatkan Prestasi Itu Karena Kita Ingat Itu Semua Adalah Kemurahan Tuhan Itu Semua Hanyalah Titipan Tuhan Itu Semua Hanyalah Anugerah Saja Jangan Pernah Kita Sombong Kalau Diberkati Tuhan Amin Nah Itu yang Perlu Diaminkan Jangan Jangan Sombong Kalau Diberkati Tuhan Jangan Minder Kalau Belum Diberkati Tuhan Karena Semua Orang Memiliki Proses Tuhan Memproses Setiap Orang Sesuai Dengan Rencana Jangan Minder Melihat Orang Kaya Yang Kaya Jangan Sombong Karena Kekayaannya Tetapi Sama-sama Berharap Kepada Tuhan Berharap Belas Kasian Tuhan Disertai Tuhan Puji Tuhan Kalau Belum Disertai Tuhan Mintalah Supaya Tuhan Kiranya Menyertai Waktu Kita Meminta Disertai Tuhan Kiranya Terjadi Pertobatan Dalam Hidup Kita Ya Kukum Ya Kuk Sendiripun Karena Dia Sadar Akhirnya Dia Mau Bertobat Maka Tuhan Terus Membinding Dia Tuhan Terus Melatih Dia Maka Akhirnya Nanti Dalam Pasal 35 Ini Yaakub Sudah Menjadi Kepala Keluarga Yang Benar Menurut Pandangan Tuhan Dia Sudah Menjadi Seorang Imam Menguduskan Anak-anaknya Istri-istrinya Maka Dalam Pasal 35 Ini Dia Berkata Sebelum Kita Kebeda Buang Semua Berhala-berhala Yang Telah Mereka Jarah Dari Otas Buang Semua Maka Yaakub Menanamnya Di bawah Sebuah Pohon Maka Mereka Pergi Kebeda Disanalah Mereka Beribadah Kepada Tuhan Betapa Indahnya Apabila Bapak-bapak Seperti Yaakub Dalam Pasal 35 Ini Memiliki Peran Semakin Seorang Bapak Yang Benar-benar Yaitu Menjadi Contoh Menjadi Teladan Dan Mengarahkan Istri Dan Anak-anak Untuk Benar-benar Menghormati Tuhan Mengasihi Tuhan Amin Bapak-bapak Yang belum Jadi Bapak Jangan Duduk Ya Ini Supaya Kita Semakin Mengerti Betapa Pentingnya Disertai Tuhan Tanpa Penyertaan Tuhan Habislah Kiranya Tuhan Berkemurahan Menolong Kita Sehingga Kita Akan Semakin Berharap Bergantung Dan Memohon Belas Kasihan Dari Bantu Tuhan Agar Kiranya Dia Menyertai Kita Mari Kita Tuhan Yesus Kami Bersyukur Karena Melalui Firman Yang telah Kami Pelajari Bersama Telah Mengingatkan Kami Betapa Pentingnya Kami Disertai Oleh Tuhan Disertai Oleh Tuhan Bukan Berarti Bahwa Semua Masalah Itu Akan Hilang Bukan Berarti Maka Semua Berkat Berkat Akan Datang Tetapi Disertai Tuhan Berarti Tuhan Melatih Kami Mendampingi Kami Seperti Orang Tua Yang Mendampingi Anaknya Yang Sedang Berlatih Berjalan Tuhan Tolonglah Kiranya Kami Seluruh Jemaat Yang Hadir Disini Maupun Yang Mengikutinya Di rumah Masing-masing Tuhan Kiranya Akan Bekerja Di dalam Hati Kami Masing-masing Supaya Kami Memohon Belas Kasihan Tuhan Supaya Mereka Yang Sudah Selama Ini Mempercayai Tuhan Sekarang Belajar Untuk Yaitu Mempercayakan Tidik Mereka Kepada Tuhan Dan Bagi Mereka Yang Belum Disertai Tuhan Agar Mereka Memiliki Hati Yang Mau Sungguh-sungguh Bertobat Mempercayai Tuhan Sehingga Tuhan Menyertai Mereka Melatih Mereka Membentuk Mereka Memproses Mereka Sesuai Dengan Rencana Tuhan Kami Bersyukur Buat Firman Yang Telah Menegur Kami Masing-masing Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Bersyukur Amin Masing-masing Masing-masing